Ketika kita merenungkan alam semesta dan benda-benda di sekeliling kita, ternyata semua hanyalah sekumpulan dari atom-atom. Begitupun dengan tubuh kita, walaupun tubuh kita tersusun dari berbagai organ, yang merupakan sekumpulan selasalah yang membentuk suatu jaringan, dan selitu sendiri hanyalah sekumpulan atom-atom belaka. Jadi dengan kata lain, manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai akal dan perasaan, tak lebih hanyalah sekumpulan dari atom-atom. Dilansir dari badan nuklir nasional, di dalam tubuh kita ada sekitar 4 juta triliun atom. Di dalam setiap atom terdiri atas nukleon yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif. Nukleon atau inti atom, dan para ilmuwan menyebutnya proton dan neutron. Elektron-elektron pada sebuah atom akan berotasi terus-menerus di sekitar nukleon, dan terciptalah suatu medan elektromagnetik yang menimbulkan efek getaran yang konstan dan stabil, dan getaran yang dihasilkan serupa dengan getaran ketika sebuah dinamo atau mesin dihidupkan. Getaran pada atom-atom ini akan menjadikan setiap sel di dalam tubuh kita juga terus-menerus bergetar di dalam sebuah sistem yang terprogram akurat. Ketika terjadi perubahan sekecil apapun dalam getaran ini, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan, dan efek yang terjadi akan menimbulkan gangguan atau penyakit pada beberapa bagian tubuh. Itulah kenapa para ilmuwan mengatakan bahwa sel-sel dalam tubuh kita dapat dipengaruhi oleh berbagai getaran, seperti gelombang cahaya, gelombang radio, gelombang suara, dan lain-lain. Dan para ilmuwan menyebutkan bahwa pengobatan terbaik untuk ketidakseimbangan ini, bahwa sel-sel yang rusak harus digetarkan untuk mengembalikan keseimbangannya. Dan inilah yang ditemukan para ilmuwan, yakni dengan terapi suara. Suara merupakan gelombang atau getaran yang bergerak di udara pada sekitar 340 meter per detik. Setiap suara memiliki frekuensi sendiri, dan manusia hanya bisa mendengar dari frekuensi 20-20 ribu per detik. Para ilmuwan menemukan bahwa suara memiliki kekuatan penyembuhan yang ajaib, dan efek yang menakjubkan dari sel-sel otak yang mengembalikan keseimbangan ke seluruh tubuh. Itulah mengapa suara dianggap sebuah kekuatan penyembuhan yang efektif, namun semuanya tergantung pada sifat suara dan frekuensinya. Seorang dokter Prancis Al-Kradomatis, selama eksperimennya, ia menemukan bahwa sara pendengaran terhubung dengan seluruh otak tubuh. Dan ini alasan mengapa keseimbangan dan fleksibilitas tubuh, serta indah penglihatan, terpengaruh oleh suara. Semua terjadi karena telinga dalam terhubung dengan seluruh bagian tubuh, seperti jantung, paru-paru, hati, perut, dan usus. Dan hal ini menjadi penjelasan bagaimana frekuensi suara bisa mempengaruhi ke seluruh tubuh. Selain Al-Kradomatis, seorang ilmuwan sois yakni Hans Jenny, menemukan bahwa suara mempengaruhi berbagai material dan memperbaharui partikular-partikularnya. Dan dia mengatakan bahwa setiap sel tubuh memiliki suaranya sendiri dan akan terpengaruh oleh pembaruan suara serta material di dalamnya. Dari hasil penelitian para ilmuwan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa suara akan bergerak dari telinga ke otak dan mempengaruhi sel-sel tubuh. Selain suara dapat mempengaruhi sel-sel tubuh, dua orang ilmuwan yakni Pebian dan Grima menemukan bahwa suara bisa mempengaruhi sel-sel kanker. Dan hal yang ajaib yang ditemukan oleh kedua peneliti tersebut, bahwa suara yang memiliki epek yang paling kuat terhadap sel-sel tubuh adalah suara manusia itu sendiri. Kekuatan suara manusia bisa menghipnotis manusia lainnya. Suara yang keluar dari mulut bisa menjadikan orang yang mendengarnya marah ataupun bahagia. Ini menjadi hal yang masuk akal ketika ilmuwan mengatakan bahwa suara manusia adalah suara yang paling kuat untuk pengobatan. Salah satu pengobatan dengan menggunakan suara manusia yang sudah berkembang saat ini salah satunya adalah hipnoterapi, di mana terapi ini bekerja dengan menginduksi keadaan hipnosis, yaitu keadaan relaksasi yang mendalam dengan konsentrasi terfokus. Seorang hipnoterapis akan memandu pasien ke dalam keadaan fokus dan relaksasi yang mendalam dengan cara melakukan istarat verbal, pengulangan, dan perumpamaan. Suara memiliki dering khusus yang membuatnya menjadi alat pengobatan yang paling kuat. Inilah kenapa ayat Al-Quran yang pertama diturunkan adalah perintah membaca. Bacalah atas nama Rabbu. Yakni membaca Al-Quran semata-mata karena diperintahkan Allah untuk membacanya, bukan karena hal lainnya. Al-Quran merupakan petunjuk dan sipa atau obat bagi orang yang beriman. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Seorang yang membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan petunjuk atau tambahan ilmu. Dan ketika Al-Quran dibacakan, suara lantunan dari ayat-ayat suci Al-Quran akan menjadi rahmat sebagai sipa atau obat bagi orang yang mendengarnya. Suara lantunan ayat suci Al-Quran memiliki efek terapi yang luar biasa. Seorang dokter di klinik Florida Amerika Serikat, yakni dokter Al-Quddi, berhasil membuktikan hanya dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, seseorang dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat besar. Hasil penelitiannya menunjukkan 97 persen berpengaruh besar dalam menciptakan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit. Begitupun menurut Pirma, seorang peneliti dari Stikas Pekalongan, menurutnya bahwa terapi merotal lebih efektif dibandingkan dengan terapi musiklasik dalam menurunkan tingkat kecemasan pada pasien yang menjalani program operasi. Terapi merotal memiliki aspek yang sangat diperlukan dalam mengatasi kecemasan sebelum operasi. Selain Pirman, begitu pun dengan Yuni, seorang peneliti dari Universitas Semarang, dalam penelitiannya juga menyimpulkan hal yang sama bahwa terapi merotal Al-Quran lebih efektif dalam mengurangi kecemasan pada pasien prakaterisasi jantung dibanding terapi musiklasik. Terapi merotal Al-Quran menciptakan suasana yang tenang dan nyaman, sehingga tubuh menjadi lebih rilek, sirkulasi darah lebih lancar, tekanan darah dan tanah-tanah pita lainnya akan berkurang. Latunan ayat-ayat suci Al-Quran menciptakan sekelompok prevensi yang mencapai telinga, kemudian bergerak ke sel-sel otak dan mempengaruhinya melalui medan-medan elektromagnetik. Sel-sel itu akan merespon medan-medan tersebut dan memodifikasi getaran-getarannya, sehingga sel-sel yang tidak seimbang akan kembali pada keseimbangan. Keseimbangan inilah yang menjadikan jiwa menjadi tenang, dan ketika jiwa tenang maka sistem kekebalan tubuh akan optimal. Selain menciptakan ketenangan bagi jiwa, keseimbangan dari sel-sel akan mencegah timbulnya berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat sel-sel yang abnormal, seperti autoimun dan tumor atau kanker. Ini adalah sistem keseimbangan alami, yakni sistem alami yang Allah ciptakan pada sel-sel otak, dan ini semua menjadi bukti apa yang Allah firmankan kepada kita, bahwa Al-Quran itu adalah sifat atau obat atau penyembuh. Jika kita cermati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tubuh kita dengan sempurna, dan kesempurnaan itu bukan saja hanya pada bentuk fisik, melainkan sistem tubuh kita pun sudah didesain dengan sempurna, sudah didesain mampu memperbaiki atau menyembuhkan dirinya sendiri. Hal ini dibuktikan secara ilmiah, bahwa sel-sel dalam tubuh kita terus-menerus bergenerasi sepanjang waktu, dan juga tubuh kita sudah dilengkapi dengan sistem perlindungan tubuh yang sangat sempurna, yang para ilmuwan menyebutnya dengan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh mampu menghalau berbagai serangan kuman dari luar. Namun pertanyaannya, kenapa kemarin-kemarin banyak orang yang meninggal karena virus? Ya, semua terjadi karena banyaknya orang yang tidak seimbang tubuhnya, sehingga sistem kekebalan tubuhnya pun tidak seimbang, alias tidak optimal. Dengan kata lain, semua terjadi karena sedikitnya orang-orang yang rutin membaca Al-Quran. Semoga kita semua dikaktirkan Allah menjadi orang-orang yang selalu rutin membaca Al-Quran, sehingga keseimbangan tubuh kita selalu terjaga. Amin. Wallahu'ala.